Cara bikinnya cuma diaduk apalagi kuahnya kental, manisnya pas dan makanan ini cocok sekali di awal musim penghujan seperti ini Langsung aja kita masak Pertama siapkan wadah, masukkan tepung beras, bisa pakai yang kemasan maupun bikin sendiri Setelah itu tambahkan santan, untuk santannya tidak cair maupun tidak kental, sedang aja ya Lalu tambahkan sedikit garam, adonannya tinggal kita aduk aja sampai semua tepung benar-benar larut Sekarang siapkan panci, kemudian masukkan air Untuk airnya ini kita tunggu dulu sampai dia mendidih Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, langsung aja kita masukkan adonan yang sebelumnya sudah kita buat Sambil kita goyangkan supaya endapan tepungnya ikut masuk ya Dan ini jangan ditinggal kemana-mana, langsung aja kita aduk terus menerus Supaya tidak bergerindil dan bawahnya tidak gosong Setelah adonannya mengental seperti ini, teman-teman harus siap-siaga Tidak boleh ditinggal kemana-mana Karena ini harus diaduk terus menerus Sampai dia benar-benar mateng dan bisa meletup dengan sendirinya Setelah itu, api kompornya bisa kita matikan Sekarang kita lanjut untuk bikin kuahnya Siapkan panci, masukkan air 250 ml Kemudian masukkan gula merah Kalau teman-teman mau bisa pakai gula aren ya Setelah itu, tambahkan juga gula pasir sedikit aja Ini tinggal kita tunggu dulu sampai dia mendidih Dan gulanya mencair dengan sendirinya Aduk sebentar untuk memastikan gulanya benar-benar sudah larut Setelah itu, masukkan irisan jahe secukupnya aja Ini kita aduk sebentar Setelah itu, tinggal dimatikan api kompornya Dan tunggu sampai kuahnya dingin Sekarang tinggal kita sajikan aja di atas mengkok Dan di tempat umah ini namanya jenang sum-sum ya teman-teman Sekarang tinggal kita siram aja dengan kuah manis Yang sebelumnya sudah kita buat Dan ini masya Allah teman-teman wanginya tuh wangi banget Karena tadi kita pakai irisan jahe ya Sekarang tinggal kita nikmati aja Dan teman-teman bisa lihat Ini buburnya tuh masya Allah gemoy banget Apalagi kuahnya kental kayak gini Ini teksturnya benar-benar kental Manisnya pas Apalagi kalau kita makan kuahnya pakai bubur kayak gini Ini buburnya benar-benar lembut Tinggal telan aja Gak usah kunyah Ini masya Allah enak banget Semoga video umah hari ini bermanfaat Terima kasih Jazakumullah khairan